Pemirsa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabal, Rahmat Taufik Garsadi, menegaskan pihak pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya atau THR bagi pekerjanya paling lambat sehari sebelum lebaran. Jika tidak, pengusaha tersebut rancam terkena denda sebesar 5% dari nilai THR yang diberikan bagi karyawan. Pemirsa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, berbeda dengan tahun lalu, pada 2021, pihak pengusaha tidak diperkenankan membayar THR secara dicicil. Hal tersebut karena perekonomian sudah berangsur-angsur pulih pasca pandemi COVID-19. Jika masih terdampak pandemi COVID-19, pihak pengusaha pun hanya diberi waktu paling lambat memberikan THR bagi karyawannya sehari sebelum lebaran. Jika tidak, pengusaha terancam denda sebesar 5% dari nilai THR yang diberikan bagi karyawannya. Tetapi tetap hanya diberi waktu sampai minus 1 sebelum hari raya. Jadi kalau diaturannya adalah minus 7 ya, minus 7 selamat-selamatnya 7 hari sebelum hari raya, maka apabila terdampak, selisai 6 hari. Itu saja, kalau besaran semuanya tidak ada perubahan. Sementara itu, Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menyatakan, hingga saat ini ada perusahaan di kota Cimahi, Subang, dan Kabupaten Bandung yang belum menyelesaikan pembayaran THR tahun 2020. Menurutnya hal tersebut akibat dampak kebijakan pemerintah memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran THR hingga Desember 2020. Tapi kita tanya, pertama kita melihat 2020 dampak surat edaran tersebut. Sampai hari ini di Jawa Barat ada 30-an, paling tidak yang saya ketahui, belum menyelesaikan THR tahun 2020. Dan mungkin pengawas kebenaran kerjaan tahu itu. Kita buat di Bandung, di Cimahi, dan di Subang. Sampai hari ini. Itu dampak daripada ketika pemerintah memberikan ruang untuk mencicil ataupun menunda. Padahal dalam SK nomor 5 tahun 2020 kemarin, itu paling lambat itu Desember penundaannya. Tetapi dengan mau tekanan hari ini, mau lembaran hari ini, yang tiga perusahaan yang saya ketahui itu, misalnya saya tekanan yang tahun 2020. Dilain pihak Ketua Kamar Dagang Indonesia atau KADIN Jawa Barat, Cucu Sutara mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima tembusan surat penangguhan pembayaran tunjangan hari raya 2021. Hal tersebut meski menurutnya, banyak perusahaan yang terpaksa menjual aset karena terdampak COVID-19. Pemberian THR merupakan salah satu cara untuk mendorong produktivitas tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, pihak pemerintah dan akademisi pun memprediksi para pengusaha sudah bisa memberikan THR bagi pekerjanya. Budi Hartati, Bandung TV